Bismillahirrahmanirrahim Qun huwa Allahu ahad Qun huwa Allah Perhatikan Cara membaca lam jalalah disini Dibaca tab khim atau dibaca tebal Karena Huruf sebelum lam jalalah tersebut Itu berharokat fatha Yaitu waw Maka lam jalalah disini harus dibaca tab khim Atau dibaca tebal Terus Cara membaca Mad Pada lam jalalah disini Itu harus dibaca panjang dua harokat Karena dihukumi mad tabi'i Qun huwa Allahu ahad Ketika wakuf Maka disini harus memantulkan huruf dal Karena huruf dal ini Merupakan salah satu daripada huruf kol kolah Sekaligus Posisinya berada di ujung bacaan Ketika diwakufkan Maka dihukumi kol kol kolah kubro Jadi Sukunya itu Karena wakuf Ahad Allahu Somad Lam jalalah disini Sama dihukumi Lam jalalah tab khim Karena sebelum lam jalalah tersebut Ada huruf yang berharokat Fatah Yaitu hamzah Maka lam jalalah disini harus ditabkhimkan Atau dibaca tebal Allah Sekaligus Sekaligus Bacaan mad Fadalam jalalah disini dihukumi mad tabi'i Jadi dibacanya dua harokat Allahu Somad Dari bacaan hu Langsung ditasjidkan ke huruf sod Karena Alif lam disini dihukumi Alif lam syamsiyah Al bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah Disini huruf sod Allahu Somad Ketika wakuf Sama disini Harus memantulkan huruf dal Karena huruf dal ini merupakan salah satu Daripada huruf kol kolah sekaligus Posisinya Berada di ujung bacaan Ketika diwakufkan Jadi sukunnya itu sukun karena wakuf Allahu Somad Lam Yalid Lam Mim disini dihukumi idhar syapawi Karena mim sukun bertemu dengan huruf hijaiya Selain huruf ba dan huruf mim lagi Disini bertemu dengan huruf ya Maka mim sukun disini harus dijelaskan Dengan cara merapatkan kedua bibir Lam Yalid Huruf dal merupakan salah satu Daripada huruf kol kolah Dan ini posisinya berada di tengah bacaan Atau sukunnya itu sukun asli ya Bukan karena wakuf Maka harus ada pantulan Pantulannya itu lebih rendah Daripada kol kolah Kubro Lam Yalid Lam Yalid Wa Lam Ini juga sama Mim disini dihukumi idhar syapawi Karena mim sukun bertemu dengan huruf hijaiya Selain huruf ba dan huruf mim disini bertemu dengan huruf ya Bacaan yu dibaca dua harukat karena dihukumi matubiai Ada doma bertemu dengan waw sukun Nah untuk kol kolah disini itu ada yang berpendapat Yang pertama dihukumi kol kolah kubro Karena posisinya di ujung bacaan ketika diwakufkan Dan yang kedua ada yang menghukumi kol kolah sugro Karena huruf dal disini sukunnya itu sukun asli ya Bukan karena wakuf Bacaan mim disini sama Dihukumi idhar syapawi Karena mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiya Selain huruf ba dan huruf mim lagi Disini bertemu dengan huruf ya Maka Cara membaca mim sukun disini Harus dijelaskan dengan cara merapatkan kedua bibir Walam yakullahu Perhatikan disini ada nun sukun Lalu bertemu dengan huruf lam Yang merupakan salah satu daripada huruf idgom Bila gunah ya Maka nun sukun disini Harus diidgomkan atau dimasukkan langsung ke huruf lam Tanpa ada gunah Jadi cukup ditasdidkan saja Walam yakullahu Ada pun bacaan hu disini Itu doma terbalik ya Seperti angka enam itu menandakan Bahwa harus dibaca panjang dua harukat Karena dihukumi Madusila qusiroh Walam yakullahu kufuan Perhatikan disini ada tanwin fatha Yang ada di atas wau Lalu berhadapan dengan huruf hamzah Maka Cara membaca tanwin disini Harus dijelaskan Karena Dihukumi idhar Sekali lagi Tanwin bertemu dengan huruf hamzah Yang merupakan salah satu daripada huruf idhar Kufuan ahad Ketika wakuf Maka disini Harus memantulkan huruf dal Karena huruf dal ini Merupakan salah satu daripada huruf kolkola Sekaligus Posisinya ada di ujung bacaan Ketika diwakufkan Jadi sukunnya itu Adalah sukun Karena diwakufkan Maka dihukumi kolkola kuburo Walam ya kun lahu kufuan ahad Ketika dihukumi kolkola kuburo Ketika dihukumi kolkola kuburo